Terima kasih Anda masih bersama kami, pemirsa sejumlah remaja asal Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan yang merupakan kelompok begal di bekuk Satuan Unit Reskrim Polsek Binuang saat hendak membegal mobil truk di ruas jalan lintas barat Sulawesi. Dari enam pelaku, tiga diantaranya masih berstatus pelajar. Dari tangan tersangka, polisi mengamankan dua unit motor bodong dan sebilah sajam jenis samurai. Beginilah detik-detik penyergapan kelompok begal yang terjadi di Jalan Transbarat Sulawesi kecamatan Binuang pada malam kemarin. Aksi para remaja kelompok begal ini terbilang nekat. Aksinya membegal sopir truk dilakukan tak jauh dari kantor Mapolsek Binuang. Aparat Kepolisian Satuan Unit Reskrim Polsek Binuang pun langsung mengejar dan menghadang para remaja yang mengendarai sepeda motor di depan kantor Mapolsek. Penyergapan ini berlangsung dramatis. Petugas yang bersenjata api langsung membekuk pelaku yang berusaha kabur. Penyergapan dilakukan setelah mendapat laporan dari korban yang berhasil lolos dari aksi begal. Ironisnya dari enam pelaku, warga asal desa Pangaparang, kecamatan Lembang, Kabupaten Pindrang, Sulawesi Selatan ini masih berusia remaja belasan tahun. Bahkan tiga di antaranya masih berstatus pelajar di SMK. Lakukan begini, aksi begini, tahan mobil. Sudah berapa kali? Barusan. Hah? Barusan. Barusan apa? Nahan mobil gitu? Barusan nahan mobil. Hah? Serius? Serius. Hah? Kalau yang lain ini? Kamu berapa kali kasih rusak mobilnya orang? Kau apa mobilnya orang? Lepar. Hah? Lepar. Pakai apa kalau lepar? Lepar. Lepar. Sementara itu menurut Kanit Reskrim Polsek Binuang, Ibda Irman, para pelaku diduga telah beraksi lebih dari satu kali dengan modus menghadang mobil yang melintas saat malam hari. Mungkin ada laporan dari segerangkutan truk. Terus kemudian dari segerangkutan truk itu, kami melakukan serdapan dan merantak beberapa anggota yang langsung menyerdap. Selain mengamankan enam pelaku, polisi juga mengamankan satu buah senjata tajam jenis samurai dan dua unit motor yang diduga hasil begal. Kelompok begal ini dikenal seringkali melakukan aksinya di ruas jalan lintas Provinsi Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat. Para pelaku saat ini masih menjalani pemeriksaan intensif di Mapolsek Binuang. Dari Polewa Liman, Darhuzair Zainal melaporkan. Terima kasih.